Intro Seperti inilah antrian panjang orang tua dan calon siswa penerimaan peserta didik baru di Sekolah Pertama Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Para orang tua dan siswa ini rela antri berjam-jam demi mendapatkan nomor pendaftaran Apalagi pihak sekolah pada hari ini hanya membatasi hingga 100 pendaftar pertama saja Kondisi tersebut membuat orang tua siswa rela membawa anaknya untuk daftar sejak subuh Para orang tua mengaku sengaja datang lebih pagi karena khawatir tidak mendapat nomor antrian 5 pagi Bu, kenapa datang pagi-pagi? Takut gak kebagian nomor pendaftaran? Yang jauh rumahnya? Dekat sih di 2 km Bu, dengan adanya simulasi ini gimana? Kurang excited sih Soalnya, jadi banyak yang gak tahu kan alamatnya di mana jadi gimana ya, ngebludak gitu lah 100 orang Jadi hari ini perkiraan-perkiraan itu sampai jam 12 itu hanya bisa melayani sekitar 100 orang Kalau jumlah siswa yang diterima? Jumlah siswa yang diterima sudah di, apa namanya sudah di ekspos, sudah di, apa namanya sudah di, apa namanya, sudah diberitahukan kepada itu sudah, bahkan sudah ditempa di sana 9 kelas Untuk tahun ini pihak sekolah hanya menerima 282 siswa Sementara calon pendaftar pada hari pertama diperkirakan sudah mencapai angka 400 calon siswa Pendaftaran PPDB akan dibuka hingga tanggal 5 Juli 2019 mendatang Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya